Berita ini disponsori oleh Wira Raja Group Padamu Negeri Terlihatan menurut TV intensitas curah hujan masih sangat tinggi termasuk di wilayah Sumenep Akibatnya lahan persawahan pun terendam air hujan Salah satunya nampak di pinggiran kota Sumenep Yakni sekitar 10 hektare sawah milik para petani di desa Nambakor, kecamatan Sarongki terendam banjir Padahal bibit padi ini baru saja ditanam Tentu saja genangan air ini menyebabkan bibit padi bisa membusuk jika terendam terlalu lama Petani menuturkan selain karena curah hujan tinggi Rendaman air hujan ini disebabkan mampetnya irigasi persawahan Di antaranya karena muara pembuangan air hujan Kini sudah banyak dilakukan penimbunan baik untuk dibangun areal perumahan maupun tempat usaha warga Dengan kondisi seperti ini petani dipastikan akan merugi Karena bibit padi yang ditanamnya membusuk Jika tak ada hujan susulan air ini bisa surut minimal dalam waktu 24 jam Para petani pun berharap cuaca akan mendukung musim tanam kali ini Dari Sumanab, Nur Halis, Madura TV melaporkan Madura TV, Madura dalam satu sentuhan